Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengeluarkan satu surat edaran lagi berkaitan dengan pandemi karena virus corona COVID-19. Melanjutkan surat yang sudah dibuat sebelumnya. Mohon dibaca dengan teliti dan segera dilaksanakan demi kebaikan kita bersama. Melalui media ini saya ingin memberi tekanan pada dua hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, berkaitan dengan wabah atau berkaitan dengan pandemi karena virus corona itu sendiri. Kita berterima kasih sekali lagi kepada banyak pihak, tenaga medis, kesehatan, para relawan, siapapun yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit karena virus corona ini. Lebih penting lagi, kita perlu mendukung mereka dengan mengupayakan agar kita ikut mencegah sedapat mungkin penularan virus corona ini. Kita harus menepati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan social atau physical distancing, menjaga jarak, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah. Itu adalah hal yang paling penting dilakukan untuk bisa mencegah penularan virus corona ini. Yang kedua, yang mungkin lebih menyangkut efek atau dampak buruk, khususnya secara ekonomis, bagi banyak saudara-saudara kita yang langsung terkena. Saya mendorong kita semua untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Inilah saatnya mewujudkan komunio yang murah hati dengan memberi pertolongan terutama kepada orang-orang yang paling menderita. Kita bisa memberi sumbangan sekecil apapun untuk berbagai macam kebutuhan. Kita bisa memberikan waktu, perhatian, dan tenaga kita untuk saling mendukung satu sama lain. Jadi, sekali lagi, pertama, kita harus mendukung betul-betul upaya untuk melakukan physical atau social distancing, guna mencegah penularan yang lebih banyak. Pertemuan-pertemuan di KBG, di wilayah, latihan-latihan kor, sekali lagi, hendaknya dipiadakan dulu. Masing-masing harus menjaga jarak supaya melawan penyebarannya. Yang kedua, marilah kita saling menolong satu sama lain, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomis, yang paling menderita karena hal tersebut. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!